Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis panggilan Indosiar yang tayang malam hari ini 7 November episode 226 Sepertinya kali ini Vogue dan juga Lian terus menerus mencoba untuk melakukan malam pertamanya itu Walaupun mereka masih ketakutan akan kegagalan-kegagalan seperti sebelumnya Namun mereka tetap terus mencoba dan terus mencoba Serta berharap kali ini benar-benar malam pertama mereka akan berhasil Wah kali ini akan seperti apa ya guys drama kembali antara Vogue dan juga Lian di malam pertama mereka Karena seperti kita ketahui sampai detik ini Vogue dan juga Lian masih terus gagal Jika mereka ingin melakukan malam pertama Namun akankah kali ini Vogue dan juga Lian akan berhasil ya guys Karena baik Vogue dan juga Lian benar-benar menginginkan momen tersebut Namun ada saja hal yang mengganggu mereka Namun nampaknya kali ini baik Vogue dan juga Lian terus mencobanya Dan berharap mereka akan berhasil kali ini Akankah memang benar-benar Vogue dan juga Lian akan secepatnya berhasil melakukan proses malam pertama Layarnya seperti pasangan suami istri pada umumnya Atau justru nantinya kita akan diprank kembali ya guys Dengan kegagalan-kegagalan pas setri ini melakukan honeymoon kembali Semoga saja yang kita harapkan di episode malam hari ini tidak ada kata prank lagi Sementara itu kali ini tiba-tiba saja malah mendapatkan Sebuah bisikan-bisikan yang membuat kali ini malah benar-benar kaget Dan sepertinya kali ini malah mendapatkan panggilan Masih seputar dengan permasalahan orang pemandi jenazah Yang ternyata memanfaatkan kesedihan orang lain untuk diambil hartanya Sepertinya tak hanya malah yang mendapatkan panggilan-panggilan Dan kali ini kita yang terbaring lemah karena masih dalam kondisi sakit Karena apa yang dilakukan oleh Ibu Yanti Justru kita pun mendapatkan sebuah panggilan melalui mimpinya Terlihat kali ini kita datang ke sebuah orang ataupun meninggal dunia Terlihat semua benar-benar menangis Namun kali ini ada seseorang yang justru memanfaatkan kesedihan Orang yang ditinggal keluarganya itu untuk mengambil perhiasan-perhiasan Wah kali ini memang benar-benar guys Panggilan yang didapatkan oleh kita Memang akan mengarah kepada permasalahan Yang saat ini ada di masyarakat Yang semakin meresahkan Namun pertanyaannya sampai kapan kali ini Kita akan terbaring lemah Karena penaruh apa yang dilakukan oleh Ibu Yanti itu Sementara itu Raja yang sedang bersekolah bersama dengan Kiko pun Tak kalah menariknya Juga mendapatkan sebuah panggilan Seperti biasanya Melalui gambar-gambarnya itu Dan nampaknya kali ini Raja menggambar Sosok seorang perempuan yang sedang berbahagia Dengan membawa berbagai perhiasan-perhiasan Dan sebuah kekayaan Di sisi lain Ada gambar yang Dimana sosok menangis melihat itu semua Namun baik Raja dan juga Kiko Belum tahu apa maksud dari panggilan-panggilan Yang dimilikinya itu Namun pada akhirnya Raja memutuskan untuk membawa gambar tersebut Pulang ke rumah Dan nantinya akan digabungkan Dengan panggilan-panggilan Yang didapatkan oleh keluarga Perik lainnya Wah semakin seru saja ya guys Episode hari ini Apakah benar-benar Panggilan yang didapatkan oleh keluarga Perik itu Justru untuk orang lain kembali Dan sampai detik ini pun Tidak ada satu panggilan Yang mengarah kepada Kejahatan Kejahatan Rama Sementara itu Nampaknya kali ini Ibu Yanti benar-benar Sangat-sangat menyesal Dengan apa yang dilakukannya Terhadap kita Dan nampaknya kali ini Ibu Yanti memutuskan Untuk tidak mau lagi Bekerja sama dengan Rama Untuk menyakiti kita Ataupun seluruh keluarga Perik lainnya Karena Ibu Yanti Benar-benar sangat menyesal Dengan apa yang dilakukannya Terhadap kita Sehingga membuat kita Sakit dan tak bisa Menyusui Bayi Gembarnya Dan kali ini Rama pun murka Mendengar semua Ucapan-ucapan Ibu Yanti Yang ingin mundur Jadi Anak Buahnya itu Apalagi ternyata Rama tahu Bahwa Ibu Yanti Sudah memiliki empati Dan juga simpatinya Kepada kita Dan juga Seluruh keluarga Perik Apakah nantinya Lagi-lagi Kali ini Rama akan menggunakan Kekuatannya Untuk kembali Mempengaruhi Ibu Yanti Agar selalu Mengikuti Semua Perintah-perintahnya Tersebut Dan kira-kira Apa yang akan Dilakukan Ibu Yanti Selanjutnya Untuk membalaskan Rasa Kecewanya Kepada dirinya Yang sudah Membuat kita Sakit Tak berdaya Itu Karena notabene Semua Perintah-perintah Rama Akankah kali ini Benar-benar Ibu Yanti Akan berubah Menjadi baik Dan meninggalkan Rama Demi kebaikan Kita Dan juga Keluarganya Atau justru Lagi-lagi Rama Akan mempengaruhi Ibu Yanti Dengan Kekuatan Kekuatannya Tersebut Sehingga Ibu Yanti Tetap setia Pada Rama Dan kira-kira Bagaimana Nasib kita Kali ini Apakah nantinya Rama akan Mengambil Kekuatan Kita Yang sedang Dalam Kondisi Lemah Ataupun Kali ini Kita Akan Kembali Seperti Biasa Dan Sehat Seperti Biasa Sehingga Bisa dapat Menyusui Bayi Kembarnya Kembali Sehingga Rama Akan gagal Lagi Untuk Mengambil Kekuatan Kekuatan Yang dimiliki Oleh Kita Dan Sementara Itu Bagaimana Nasib Pasangan Pasutri Ini Apakah Di episode Malam Hari Ini Akan Berhasil Melakukan Malam Pertama Seperti Pada Umumnya Pengantin Baru Atau Justru Nantinya Lagi Dan Lagi Mereka Akan Mengalami Kegagalan Kegagalan Kembali Karena Suatu Hal Namun Yang kita Harapkan Kali ini Tidak Ada Lagi Prank Dan Yang kita Harapkan Pula Mereka Akan Berhasil Makin Penasaran Dengan Episode Hari Ini Kira-kira Seperti Apa Saksikan Terus Panggilan Setiap Hari Hanya Di Indosiar Terima Kasih Dan Sampai Jumpa